Sementara itu, saudara, setelah ditutup selama berbulan-bulan, sejumlah taman di Kota Malang akhirnya kembali dibuka. Pembukaan ini pun disambut antusias oleh warga. Mayoritas mereka mengunjungi taman kota bersama keluarga. Salah satu taman yang sudah beroperasi kembali adalah alun-alun Kota Malang. Setelah tutup berbulan-bulan sejak PPKM darurat lalu, sejak keempat hari terakhir, alun-alun kembali dibuka untuk kunjungan umum. Karena status Kota Malang yang berada di PPKM level 2. Pembukaan kembali taman kota pun disambut antusias oleh warga Kota Malang bersama keluarga di akhir pekan. Pemilihan taman untuk dikunjungi karena berada di area terbuka, sehingga memiliki sirkulasi udara yang bagus. Selain itu, taman kota tidak memperlakukan tiket masuk alias gratis. Menghabiskan akhir pekan di taman kota pun menjadi salah satu pilihan wisata keluarga. Alun-alun Kota Malang yang luas dan berada di pusat Kota Malang ini juga memiliki sejumlah fasilitas. Mulai dari area playground, pertunjukan air mancur menari, serta gerombolan burung merpati yang berkumpul di area sekitar air mancur. Hal ini dirindukan warga Kota Malang sebagai hiburan sederhana untuk melepas tenat. Dengan dibukanya kembali taman-taman kota, membuat warga antusias untuk refreshing. Melepas bosan selama pandemi yang kebanyakan di rumah saja. Saya senang sekali bagus untuk perkembangan Kota Malang karena kita selama ini sudah jenuh di rumah. Karena PPKM, anak-anak juga ingin jalan-jalan, jadi sungguh terima kasih buat pemerintah Kota Malang yang sudah membuka alun-alun ini. Masih senang ya karena warna mancur anak untuk playground anak kan di Kota Malang kayaknya kurang. Juga satu-satunya di alun-alun ini, jadi senang banget sih anak sudah bisa main lagi di playground. Sejak Kota Malang turun level menjadi PPKM level 2, sebanyak 86 taman di Kota Malang diberi izin buka akses untuk publik. Sebelumnya, melalui Surat Edaran Wali Kota No. 62 Tahun 2021 yang menjadi turunan dari Inmen Dagri No. 53 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Jawa-Bali, untuk wilayah PPKM level 2, taman wisata umum dapat dibuka dengan menerapkan beberapa syarat ketas. Jawa Timur